Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan menulahi Yoram dengan penyakit usus yang tidak dapat disembuhkan. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah dua tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu, lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang mereka lakukan bagi nenek moyangnya. Yoram berumur 32 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 8 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal tanpa disesali orang. Ia dikuburkan di kota Daud tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Tawarih pasal 21 ayat 20. Yoram berumur 32 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 8 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal tanpa disesali orang. Ia dikuburkan di kota Daud tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Renungan hari ini berjudul, Tak Dicintai Hingga Mati. Tanggapan orang-orang ketika mendengar berita kematian seseorang menyiratkan banyak hal. Mereka yang telah meninggalkan dampak yang baik semasa hidup, biasanya akan ditangisi banyak orang. Diusahakan hadir melayat, dikenang kebaikannya, dikirimi bunga, sumbangan sosial, atau iklan dukacita. Diberangkatkan ke pemakaman dengan penuh hormat. Makin banyak orang yang hidupnya disentuh oleh sang mendiang, maka semakin banyak orang menunjukkan ekspresi kehilangan. Itu adalah tanda cinta mereka. Sebaliknya, ada orang-orang yang meninggal nyaris tanpa reaksi duka dari banyak orang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Salah satu kemungkinannya adalah karena semasa hidupnya berdampak buruk. Kisah Yoram adalah contohnya. Ia adalah Raja Yehuda. Ia mengawini Atalia, sang penyembah berhala, putri Ahab dan Isabel. Hidupnya penuh kejahatan, serta menyesatkan umat Allah. Ia bahkan membunuh semua adiknya, serta para pembesar Israel agar tahtanya tetap kokoh. Teguran Nabi Elia pun diabaikannya. Ketika akhirnya ia mati muda, setelah menderita penyakit usus yang mengerikan, ia diperlakukan dengan hina oleh rakyatnya. Tidak ada pembakaran wawangian saat pemakamannya sebagai tanda hormat sebagaimana tradisi Israel. Ia bahkan tidak dimakamkan di pekuburan Raja-Raja. Ia tidak dicintai hingga ia mati. Namun itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Cara kita menjalani hidup pasti berdampak pada bagaimana orang-orang di sekeliling kita memperlakukan kita. Kita menuai apa yang kita tabur. Selagi hidup, marilah kita senantiasa menaburkan kebaikan dan cinta. Sesungguhnya, orang-orang yang mati tetap hidup dengan segala kebaikannya dalam kenangan orang-orang yang mengasihinya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Terima kasih telah menonton!